Habis dari pengusian, datang ke rumah buat bersih-bersih Bawa baju-baju yang bisa dibawa Baju udah kotor semua, mau dicuci airnya belum bisa Di pengusian udah berapa lama? Nah, sebelum kamu lanjut dengan video ini Aku pengen kamu untuk subscribe Subscribe this channel Nyalakan loncengnya juga ya 3, 2, 1 Udah, nah gitu dong Thank you ya, udah subscribe Bagi sebagian orang, uang 1 juta, 10 juta, 100 juta Bahkan sampai 1 miliar rupiah bukanlah hal yang sungguh mengagetkan Namun, jutaan orang di sana mungkin tidak pernah terbayangkan Dapatkan uang 12 juta rupiah untuk dibelanjakan Saya Mr. Money, saya akan berjalan kemana Arama Tangin berjalan Untuk mencari siapakah yang beruntung Mendapatkan uang 12 juta rupiah Dari saya Dalam uang kaget Bersia Pemirsa, arah matangin membawa saya berada dalam kawasan. Gang Beliming, Bekati. Hari ini kisah datang dari seorang Bapak Sugianto. Bekerja sebagai kenek bangunan yang belum lama ini baru saja mengalami musibah banjir. Dan mengakibatkan ketiga anaknya sering sekali mengalami kedinginan di malam hari. Yang tahu kisahnya, ikuti saya. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum. Saya ingin bertemu dengan Bapak Sugianto. Bapak sendiri? Nama saya Sugianto, umur 40 tahun. Pekerjaan saya kuli bangunan, penghasilan sehari-hari. Tidak menentu kalau lagi ada kerjaan, penghasilan saya 100 ribu per hari. Kalau saya lagi enggak ada kerjaan, saya batu-batu istri jual nasi uduk. Bapak lama sekali belum makan ya? Iya. Nanti makan kira-kira jam berapa? Jam 1. Jam 1 siang. Bapak sedang bangun masjid ini ya? Sholah. 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 Satu harinya berapa pendapatan? 100 ribu. Lumayan ya? Bapak di sini sebagai kenek atau sebagai anak buah? Anak buah kenek. Bapak, sepertinya banyak sekali masalahnya nih. Kelihatan seperti orang pusing. Pusing, Pak. Rumah hancur. Ini bisa buat tempat tinggal. Tidak punya tempat tinggal sekarang? Karena Bapak bilang rumahnya hancur itu membuat saya jadi ingin ke rumah mau lihat secara langsung, Pak. Boleh, Pak. Ini benar-benar, Bapak, kayak orang kebingungan sekali. Benar, Pak. Tidak ada tempat tinggal soalnya. Anak istri aja masih di tempat pengungsian kalau tidur. Masih di tempat pengungsian? Kalau malam, kalau siang ini bantu-bantu bersih-bersih. Kemudian Bapak nanti bisa menceritakan semuanya secara lugas. Antarkan saya, Pak. Ijin sama. Bu, ini panggilnya ya? Ibu, terima kasih. Tadi saya lagi kerja mengikat di besi. Tiba-tiba ada segerombolan orang datang. Saya kaget. Itu enggak tahu siapa. Tamu itu nanya-nanya saya pekerjaan saya, penghasilan saya. Setelah itu mereka ingin tahu rumah saya. Ya lalu saya antar ke rumah saya. Urus atau kanan? Urus, Pak. Urus. Ini bagaimana tidak banjir? Jalanannya seperti ini, Pak. Iya. Ini baru banjir dua hari yang lalu ini, Pak. Di daerah sini kalau banjir tingginya sampai berapa meter? Satu meter setengah sampai dua meter, Pak. Satu meter setengah sampai dua meter? Iya. Berarti kita tenggelam? Tenggelam ini, Pak. Batas ini. Batas ini, ya? Iya. Yang mana rumahnya, Pak? Ini. Iya. Panggilkan istrinya, Pak. Dan anak-anak di dalam rumah. Ini anak saya. Ini istri saya. Ini istrinya? Iya. Assalamualaikum. Anak-anaknya ini? Mendekat semuanya? Saya dan anak-anak. Bapak, satu keluarga. Saya lihat semuanya sehat. Diberikan wajah yang rupawan. Ini rumah Bapak? Iya, betul, Pak. Ini hanya beralas apa, nih? Asbes? Ini, ya, dindingnya asbes. Ini karena yang bekas banjir pertama, Pak. Yang 2020, tanggal 1 Januari. Oh, yang awal tahun, ya? Iya, awal tahun. Ini yang banjir ini, yang dua meter. Ini saya sudah ganti pakai asbes. Temanin saya ke dalam, Pak. Iya, teman. Yang lain di sini saja, ya? Ini tempat tidur saya. Ini tempat tidur Bapak? Iya, kamar, ya. Kamar, ya? Iya, ini kamar. Nah, ini kamar anak saya. Ini kamar anak Bapak? Ini juga belum sempat dibersihin. Iya, ya ampun. Saya tidak tegang, ya, Pak. Ini baju-baju aman tidak ada? Itu baju di atas, Pak. Sudah di atas semua, sudah dipindahkan, ya? Iya, semua. Ini sama sekali, Pak. Iya. Kosong semua, Pak. Kosong semua? Iya. Sebagian sudah dibuangin semua, karena pakaiannya sudah tidak bisa dicuci. Sekarang kita beralih ke ruangan yang di belakang. Ini, Pak. Ini ruangan apa biasanya? Ini dapur ini, Pak, yang biasa buat masak di sini. Dapur, ya? Iya. Pantes saja, Pak. Bapak, belakangnya... Iya, sungai, Pak. Sungai. Ini sebenarnya bangunan permanen atau bukan? Bukan, Pak. Bukan bangunan permanen? Bukan. Ini di atas tanah Pemda. Tapi memang dari Pemda-nya kan juga tidak mengizinkan dibangun rumah di sini, kan, Pak? Iya, kita kan karena orang nggak punya, Pak. Karena di sini banyak yang diizinin bangun, kita ikut bangun. Karena yang bangun bukan saya, orang tua. Iya. Ini peninggalan orang tua saya. Ini ruangan apa tadi? Dapur, ya? Iya, ini dapur. Ini ruang kosong ini, Pak. Ruang kosong. Cuma tadi, Bapak saya perjelaskan yang banjir yang tanggal 1 Januari 2020 itu ada di samping depan, ya? Ini pas. Oh, segini? Iya. Tinggi sekali, Pak. Ini pas ini, kelihatan masih, Pak. Nah, yang tanggal kemarin, dua hari yang lalu, ya, sini. Iya, ini dua hari yang lalu kita sempat juga dihebohkan dengan berita banjir di mana-mana. Barang-barang semua hancur, ya? Hancur. Nggak bisa tidur. Kita sudah membahas semua kamar yang ada di rumah ini. Cuma dari tadi, saya lihat ini ada sebuah ruangan. Iya, Pak. Ya? Coba dijelaskan ruangan apa, Pak? Iya, Pak. Aduh, dulu lihat situ, tutup ini, Pak. Nah, ini tempat mandi, Pak. Sini, Pak? Iya. Masuk. Ini kamar mandi? Iya, Pak. Ini dulunya pasti ada kayu-kayu? Pager, Pak. Pagernya runtuh di saat banjir yang tanggal 1 Januari. Iya. Dikasih sama tetangga asbest. Iya. Ini baju kotor? Kerendam semua, Pak. Oh, kerendam semua baju-bajunya. Jangan pun, Pak. Sabar, sabar. Sekarang kita ketemu sama istri dan keluarga. Saya prihatin dengan keadaan rumah Bapak Sugianto. Semuanya hancur. Sudah tidak ada tempat lagi berlindung dari panas, dari air hujan. Ada hujan pun juga. Banjir. Banjir. Semua di atas pada bocor, Pak. Di atas? Tapi bocor semua. Bencana banjir ini kan sudah berkali-kali Bapak alami. Dan biasanya lima tahun sekali itu yang paling besar. Ya. Kenapa masih bertahan di rumah ini, Pak? Karena saya tidak punya biaya, Pak. Karena tidak ada biaya? Ya, cuma jalan satu-satunya di sini saya bisa tinggal, Pak. Biarpun, kira-kira banyak ada kontrakannya, kita tidak bisa membayar. Gaya kontrakan itu rata-rata satu bulan bisa 400 ribu. Dibu, 400 ribu. 400 ribu. 400 ribu juga itu besar sekali buat Bapak dan Ibu. Iya, betul, Pak. Ibu, tadi habis dari pengungsian, datang ke rumah buat bersih-bersih. Bawa baju-baju yang bisa dibawa. Iya, baju dah, kotak semua. Kalau mau dicuci, airnya belum bisa, Pak. Tapi itu, kena bandir semua. Di pengungsian sudah berapa lama? Tiga hari. Tiga hari, ya? Butuh waktu berapa lama, Pak, untuk membenahi rumah ini? Ini hancur semua dalam. Kasian anak-anak nih, butuh tidur. Yang terpenting memang harus introteksi dan terus berbenah, Pak. Ini karena Bapak tidak ada biaya, jadi mau tidak mau tinggal di sini. Untuk anak sekolahnya bagaimana, Bu? Ini sudah tiga hari libur selama banjir, Pak. Total kerugian berapa, Pak, dengan musibah ini? Tidak bisa dihitung, Pak. Ayo, enggak. Ada tidak, Bu, yang mau disampaikan kepada lembaga pemerintah dengan adanya musibah ini? Mungkin saja didengar, Bu. Mudah-mudahan di sini, Pak, diantisipasi banjirnya. Mudah-mudahan tidak banjir lagi. Soalnya setiap banjir, kamu selalu terparah, Pak. Jangan sampai banjir lagi, apa? Biar gimana gitu caranya, biar enggak banjir lagi di sini. Mudah-mudahan didengar ya, Bu, sama orang yang tersangkutan dan bisa mengambil keputusan untuk masalah ini. Tapi di sini, Bu, semua pada baik, Pak? Baik, Pak. Tetangga-tetangga kita pada baik. Pada baik, rumahnya sudah pada gedong-gedong ya. Sudah, apa, batu bata dindingnya. Ada yang seperti ruko juga. Bapak tidak ada, secara, tidak langsung enggak ada rasa untuk bersaing, Pak, dengan mereka-mereka ini? Ya, gimana mau bersaing, Pak? Saya buat makan aja susah nyarinya, apalagi mau bersaing buat rumah-rumah yang enggak mampu, Pak. Dulu sempat punya usaha enggak, Bu? Atau dagang itu pernah? Dagang, dagang nasi uduk. Nah, ini mejanya. Iya. Karena pas lagi mau lahiran, libur, dapat satu bulan, mulai dagang lagi, baru seminggu banjir. Banjir. Nah, banjir pertama itu yang Januari 2020. Nah, itu libur, sampai sebulan lagi enggak jualan. Baru mulai jualan seminggu lagi, banjir lagi. Banjir lagi di bulan Februari ya. Bapak enggak mau mengungkapkan rasa kemarahannya, mungkin ingin berteriak, sekeras-kerasnya itu enggak ada? Udah enggak kuat, Pak. Kita dihati aja udah nangis. Di hati aja ya. Mau berteriak juga saya, siapa yang mau denger, Pak. Betul. Orang tua Bapak, ini rumah, tahu enggak kalau dulu sempat digadaikan di bank? Enggak ada. Enggak pernah bilang? Enggak. Jadi selama ini, tahunya rumah ini milik orang tua? Iya. Yang ibu sudah meninggal. Iya. Nah, yang sudah meninggal, kalau saya sih enggak tahu apa-apa barang lain. Enggak tahu? Iya. Suratnya ada di koper saya, Bu. Emang udah waktunya rumah ini diserahkan ke pemerintah. Karena dulu orang tuanya sempat meminjam uang. Dan rumah ini yang menjadi jaminan. Ibu enggak tahu ya selama ini? Tidak. Suami tidak pernah cerita? Enggak. Enggak tahu. Kalau digadaikan kami, bu tinggal di mana, Pak. Apalagi rumah ini di situ, mau tinggal di mana, Pak? Mohon maaf ya, mungkin kedatangan saya sudah datangnya rame-rame. Malah bukan kasih kabar gembira, malah bikin memperburuk keadaan saja. Rumahnya kita ambil ya, nak. Nenek sempat gadai dulu untuk pinjam uang. Saya ambilkan dulu suratnya. Pak Judan, buka koper. Yuk. Ini ada sebuah surat. Saya ucapkan selamat untuk Bapak Sugianto berhak mendapatkan rejeki sebesar 2.000.000 rupiah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!